Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil lokas yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 2, Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil lokas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang baru tersedia ataupun yang masih tersedia di showroom Arjuna Motor. Untuk mobil pertama ada sedan dari produk Toyota yaitu Toyota Corolla Altis 2000 cc automatic tipe V varian tertinggi tahun 2009. Untuk nopol genap daerah Bekasi pajak Agustus 2023 untuk pajak per tahun sekitar 2 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original. Cuma velek yang udah dimodif dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Jog berwarna abu-abu. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah elektrik. Udah start-top engine. Dan transmisi automatic. Head unit udah monitor. AC udah digital. Udah start-top engine. Untuk kilometer udah jalan di angka di 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 114 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia Toyota Corolla Altis 2000 cc tipe V Automatic tahun 2009. Untuk mobil berikutnya ada city car dari produk Toyota. Yaitu Toyota Yaris. 1.500 cc tipe S TRD Sportivo tahun 2019. Udah new model. Untuk nopol genap daerah Bekasi. Pajak Mei 2019. Pajak per tahun sekitar 4 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Masih tangan pertama hari baru. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. 2 baris. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Jok berwarna hitam berpadu merah. Kondisi masih mulus dan rapi. Bahan kain. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Udah start top engine. Dan untuk transmisi automatic. Head unit udah monitor. Kilometer udah jalan di angka 84.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. AC udah digital. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah. Kondisi pajak off. Dan inilah dia Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2019. Dengan transmisi otomatik dan kondisi tinggal pakai dan OPR. Untuk mobil berikutnya ada SUV dari produk Dot G. Yaitu Dot G Journey. 2.400 cc. Tipe XST Platinum. Varian tertinggi untuk nopol genap. Pajak Oktober 2023. Masih hidup. Pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 varis. Jok bagian belakang masih bisa dibuka. Mobil ini cocok bagi anda yang ingin mencari mobil keluarga dengan nilai prestis. Sebagai tampilannya. Untuk jok masih asli. Bahan kulit warna hitam berpadu krem. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok sudah elektrik. Sudah startup engine. Transmisi otomatik. Kilometer sudah jalan di angka 100 ribuan. Head unit sudah monitor. AC sudah digital. Sudah ada sunroof. Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia. Dot G Journey. SXT Platinum. Tahun 2012. Dengan kondisi tinggal pakai dan OPR. Untuk mobil berikutnya ada produk dari Toyota. Yaitu Toyota Fortuner 2700 cc Automatic SRZ. Tahun 2016. Bensin. Untuk Nopol Genap. Plat DR. Mataram. Untuk pajak masih aktif sampai September 2023. Pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. 3 baris. Pelawar AC sudah sampai ke jok bagian belakang. Dan pintu bagasi sudah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Warna coklat. Kondisi masih mulus dan rapi. Bahan kain. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatic. Sudah start top engine. Head unit sudah monitor. Dan AC sudah digital. Untuk kilometer sudah jalan di angka 74.000. Service record langsung dari Toyota. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 349 juta rupiah. Dan inilah dia Toyota Fortuner SRZ bensin. 2700 cc automatic tahun 2016. Dengan kondisi tinggal pakai dan no PR. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung forum kami. Atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru mengenai unit yang masih tersedia ataupun yang baru masuk di forum kami. Forum kami buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Banyak maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.